Bus bagong jurusan Trenggalek, Surabaya tersangkut di Jembatan Besiesa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur pada Rabu 12 Juli. Bus non-ekonomi atau patas tersebut harus berhenti di tengah jembatan lantaran mesin AC yang berada di atas atap bus tersangkut kerangka besi jembatan pelengkung. Mesin AC pun tampak terbelah hingga hampir terlepas total dari atap bus. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Sofyan Arief Chandra, reporter Tribun Jatim. Silahkan Rekan Sofyan. Ya, terima kasih Rekan Bima. Selamat siang, terbenar sekali, panjang hari Rabu 12 kemarin. Sebuah bus bagong patas jurusan Trenggalek, Surabaya mengalami insiden yaitu kodibus bagian atap mesin AC tersangkut di kerangka jembatan besi yang ada di Sesamendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Sebenarnya jalur ini memang bukan jalur bus yang setiap hari dilalui oleh bus keputusan Trenggalek, Surabaya. Namun bus ini memaksa untuk melewati jalur tersebut karena pada jalur yang umumnya, yaitu Jalan Nasional Trenggalek, Pulau Akhir ini sudah ada proyek sembatan menunjungan yang menyebabkan masjidnya jalan. Nah, karena si sopir ini mengejar waktu, maka oleh prunya yang lain diarahkan untuk melewati jembatan tersebut. Namun akhirnya bus tersebut nyangkut di kerangka atas jembatan besi. Menurut penuturan dari sopir, yaitu Warseno, sebenarnya dia itu pada pagi hari sudah melewati jalan tersebut, namun tidak ada halangan saat memasukkan bus menuju terminal. Namun pada saat balik dari terminal menuju Surabaya, bus malah tersangkut di jembatan besi tersebut. Menurut informasi yang ditirma Warseno, seperti harinya ada sebuah truk yang membawa muatan melebihi tinggi dari batas atas jembatan, sehingga menyebabkan kerangkanya arutak lalu turun ke bawah, dan menyebabkan jika ini bus masjidnya tersangkut ke kerangka si bus tersebut. Nah, untuk lalu lintas sendiri terganggu karena memang hanya bisa dilalui oleh satu unit roda empat, sehingga untuk roda empat harus melewati jalan alternatif, sedangkan untuk roda dua masih bisa melewati jalur kanan-kiri yang memang diperuntusan untuk roda dua. Sedangkan untuk penumpang sendiri, tidak ada yang mengalami luka-luka atau bukan persen jiwa, dan harus diopertan ke bus yang ada di belakangnya. Itu juga untuk pro dari bus bakong tersebut, tidak ada yang berluka-luka maupun persen jiwa. Itu mungkin yang bisa dilakukan dari keberadaan bergabung. Baik, terima kasih, Sofian Arief Chandra, reporter Ribun Jatim atas informasinya, selamat bertugas kembali. Ribuners, kami tayangkan wawancara dengan Kapolsek Pugalan Ibtu Rudi Sugiharto dan Sopir Beseno. Infonya kan macet, saya jam kan mepet, mesti gak nuntut Telung Agung gitu loh. Akhirnya lewat sini? Sama mandorannya curur ke kanan, kanan-kanan, gak nuntut nanti gitu loh. Terus tadi kau bisa kesangkut gimana, Pak? Ini sudah posisi sudah begini. Oh, sudah? Ya, sudah begini. Tau-tau sudah dekat ya, gak bisa ngindar. Terus nabrak sini, Pak? Iya, AC-nya ya. AC-nya aja. Terus penumpangnya gimana tadi, Pak? Penumpang tadi di alihkan ke... Kesain, tapi dengan dikembalikan ruangnya. Oh, tapi gak ada yang luka-luka? Gak ada. Pak, namanya yang jadikan, Pak? Pak Zeno. Jembatan Bintunan. Perlu diinformasikan bahwa untuk kronologis daripada menyangkut dari atap bis bagong, pada dasarnya disitu sudah ada timbuan mulai dari tonase atau tinggi, namun dari bis bagong, indikasinya menerobos, tidak sesuai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih.